92,5 Maestro FM, how sweet the sound, shalom dan apa kabar Sobat Maestro? Ketemu lagi di program pelangi kasih spesial ngobrol KPK, ngobrol keuangan parenting dan juga karakter. Jika bagi Sobat Maestro ada pertanyaan ya seputar bagaimana mengajari keuangan kepada putra-putri Anda, langsung bisa SMS atau WhatsApp di 081-321-000925. Dan kita masih melanjutkan perbincangan kita ya, dari bukunya Prof. Chandra Chahyadi, PhD, Professor of Finance at Eastern Ilyones University, USA, Financial Wisdom for Your Kids. Dalam beberapa pertemuan kita sudah mendapatkan informasi dan juga masukan penting ya bagaimana orang tua mulai mengajarkan literasi keuangan kepada anak-anaknya. Dan hari ini kita akan belajar ya langkah-langkahnya seperti apa. Nah ini yang seringkali kita sebagai orang tua bingung ya, mulai dari mana. Tenang aja, Prof. Chandra akan memberikan informasinya buat kita semuanya. Kita nikmati Kidung Indah berikut ini. Sembilan 2,5 Maesro FM, How Sweet The Sound masih dipelangi kasih spesial Ngobrol KPK bersama Prof. Chandra Chahyadi, PhD, Professor of Finance at Eastern Ilyones University, USA. Tempat Maesro tahu ke Anda bahwa literasi finansial adalah salah satu dari enam literasi dasar yang harus dikuasai anak Indonesia di abad 21 ini. Menurut laman dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, literasi dasar lainnya adalah literasi bahasa, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, dan literasi budaya serta keluarga negaraan. Literasi keuangan sangat diperlukan untuk mendidik manusia agar sadar dan paham tentang bagaimana cara mengelola keuangan secara bijak dan sesuai kebutuhan. Literasi ini harus dikenalkan pada anak sedini mungkin. Manfaatnya agar anak-anak terbiasa mengelola keuangan dengan baik dan benar di masa depan. Sobat Maesro, finansial merupakan masalah yang krusial dalam hidup. Banyak yang sudah tua, tapi masih susah untuk mengelola keuangan, apalagi anak-anak. Orang tua tidak ingin membuat anaknya kelak tidak bisa mengatur keuangan sendiri, bukan? Ketidakmampuan mengelola keuangan akan menjadikan anak jatuh dalam kesengsaraan, seperti terlilit banyak hutang atau jatuh miskin dan hidup serba susah. Setelah menyadari pentingnya kemampuan mengelola keuangan, maka orang tua haruslah mulai mengajarkan anak-anaknya untuk melek keuangan. Cara-cara yang bisa diterapkan oleh orang tua seperti apa? Kita akan simak penjelasan dari Prof. Chandra Cahyadi, PhD, Professor of Finance at Eastern Ilyonese University, USA berikut ini. Selamat pagi Mas Hari, dan selamat pagi para pendengar Radio Maestro dimanapun Anda berada. Pagi ini kita akan kembali membahas mengenai masalah mengajar keuangan kepada anak. Minggu kemarin kita sempat membahas mengenai bahaya dari membanding-bandingkan anak kita dengan anak orang lain. Jadi mengukur kesuksesan program pengajaran kita dengan membandingkan anak kita dengan anak lain, itu adalah hal yang sangat tidak produktif, counterproduktif. Bahkan itu bisa menghancurkan harga diri anak kita. Kita ingat bahwa tiap anak itu berbeda. Kalau Anda punya beberapa orang anak, Anda pasti mengerti hal ini dengan sangat baik. Ada anak yang sepertinya lebih cepat matang dibandingkan anak lain yang sebaya. Tapi ada juga anak yang sepertinya lebih lambat untuk berkembang. Kalau Anda mengalami hal ini, Anda tidak perlu panik atau mungkin khawatir. Selama Anda tahu bahwa anak Anda sehat secara fisik dan mental, maka semuanya itu aman-aman saja. Ini hanya masalah bawaan anak kita saja. Kita harus percaya bahwa pada saatnya nanti, anak Anda akan berkembang sebagaimana mestinya. Tidak peduli seberapa lambat perkembangannya sekarang. Akan ada masa di mana dia bisa menyusul semua keterlambatannya itu. Sebelum Anda mengajarkan sesuatu pada anak, Anda sendiri harus menguasai apa yang akan diajarkan tersebut. Dalam hal ini, sebelum Anda bisa mengajarkan anak cara mengatur keuangan, Anda dan pasangan harus sudah bisa mengatur uang Anda sendiri. Kita ingat bahwa air cucuran atap itu jatuhnya keperlimaan juga bukan? Artinya, apa yang Anda lakukan, kemungkinan besar akan ditiru oleh anak-anak Anda. Jadi jangan berharap bahwa anak Anda bisa berubah kalau Anda sendiri tidak mau berubah. Dan jangan minta anak Anda berubah sebelum Anda mau mengubah diri Anda terlebih dahulu. Upgrade diri Anda sebelum mulai mengajar anak. Saat ini ada banyak resources yang bisa Anda gunakan untuk meningkatkan kualitas diri atau personal development. Mulai dari buku, seminar, website, atau artikel. Tapi yang mau saya tekankan di sini adalah percuma ada begitu banyak sumber baik yang bisa digunakan dan bisa Anda gali kalau Anda tidak pernah mau melakukan atau mempraktikan semua hal yang Anda pelajari. Jadi, percuma Anda baca banyak buku atau beli buku tentang keuangan atau mungkin sampai kuliah lagi untuk mengambil jurusan keuangan kalau Anda tidak mempunyai semangat untuk mempraktikan semua hal yang Anda pelajari tadi. Pengetahuan baru tersebut akan berguna bila pengetahuan itu dipraktikan dan bukan hanya disimpan di dalam pengertian dan otak kita saja. Karena itu, saya ingin mengajak Anda bukan hanya mengerti banyak hal tentang perencanaan keuangan tapi saya ingin Anda juga mulai menjadi perencana keuangan itu sendiri. Saya tidak mengharapkan Anda menjadi seorang pakar keuangan tapi yang penting Anda bisa mengatur keuangan keluarga Anda sendiri. That's more than enough. Jadi, jangan mau jadi pembelajar abadi saja. Jadilah pelaku dari ilmu keuangan yang sudah dipelajari tadi. Saya harap apa yang saya tadi bagikan itu bisa memotivasi Anda untuk melatih diri agar jadi lebih baik sehingga pada akhirnya Anda bisa melatih dan menginspirasi anak-anak Anda. Berikutnya, saya akan bagikan beberapa cara sederhana yang bisa Anda lakukan supaya Anda dan anak-anak bisa menjadi financial planner minimal buat keluarga Anda sendiri. Yang pertama adalah ayo kita mulai membuat money diary. Dari istilahnya, ini terkesan keren ya. Tapi sebenarnya ini adalah catatan pemasukan dan pengeluaran sederhana di mana Anda bisa mencatat berapa uang masuk dan berapa uang keluar. Sangat sederhana. Dengan melakukan aktivitas ini sebenarnya Anda jadi tahu pasti berapa banyak uang yang didapatkan dan kemana perginya semua uang tersebut. Bahkan dengan kemajuan teknologi zaman sekarang Anda bisa membuat money diary ini di smartphone Anda. Sayangkan kalau Anda cuma memakai smartphone mahal Anda hanya untuk dipakai WhatsApp-an saja. Kalau anak Anda sudah lebih besar ajarkan mereka untuk membuat money diary tersebut. Cara membuatnya tidak sulit. Sekali lagi Anda bisa memakai cara tradisional baik itu buku tulis dan pulpen atau juga bisa memakai aplikasi di HP anak Anda. Dan sisanya itu bergantung kepada konsistensi dan ketelitian Anda. semakin detail Anda menuliskan penggunaan uang Anda ini akan semakin baik. Karena dengan hal tersebut Anda punya kontrol penuh atas uang yang ada di tangan Anda. Ada tips berikutnya yang juga berguna untuk beberapa orang. Itu adalah untuk kita menuliskan perasaan kita waktu kita mengeluarkan uang kita untuk berbagai keperluan. Apa yang Anda rasakan? Nah, jadi semua hal-hal yang kita tuliskan tadi semua perasaan dan kondisi emosi tadi itu akan berguna untuk Anda bisa membuat perencanaan yang lebih baik dan Anda bisa memakai uang Anda dengan lebih optimal. Cara kedua yang saya mau bagikan adalah dengan membuat sebuah goal board. Artinya ini satu board yang mencantumkan semua tujuan kita. Ini adalah cara mudah untuk membuat tujuan perencanaan keuangan Anda. Anda bisa menggunakan post-it notes, Anda bisa pakai patu waku payung atau pin, dan juga potongan gambar dari majalah atau printout dari internet. Saya sudah bahas tentang cara mengajar anak membuat tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah, dan tujuan jangka panjang dengan cara menggunakan botol tabungan. Sekarang saya ingin membagikan cara membuat tujuan yang sama tapi dengan cara yang berbeda untuk Anda sebagai orang tua mereka. Karanya sederhana, buatlah tujuan keuangan jangka pendek, tujuan keuangan jangka menengah, dan tujuan keuangan jangka panjang versi Anda sebagai orang tua. Kalau sudah, tuliskan semua tujuan tadi di atas kertas post-it notes dan tempelkan di dekat layar monitor komputer atau di tempat manapun yang sering terlihat oleh Anda. sebagai variasi, Anda juga bisa cari gambar-gambar yang mewakili tujuan keuangan Anda dan lakukan hal yang sama. Tempelkan gambar tadi di tempat yang selalu Anda lihat setiap harinya. Jadi, dengan demikian, Anda jadi tahu dan selalu ingat apa yang menjadi tujuan Anda, berapa lama waktu yang Anda punya, dan berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan keuangan Anda. Ini adalah kunci dari pencapaian sebuah tujuan untuk kita punya sebuah reminder di tempat yang sering kita lihat. Sehingga semua reminder itu terus memberikan kepada kita semangat untuk kita bisa mencapai tujuan yang sudah kita buat tadi. Kalau Anda mau membuat sesuatu yang lebih sederhana lagi, Anda bisa pakai pintu kulkas Anda. Tempelkan semua tujuan Anda atau gambar yang tadi Anda pilih di depan pintu kulkas dengan magnet. Cara ini pun selain berguna buat Anda, pasti menarik perhatian anak-anak Anda juga. Biarkan mereka melihat tujuan apa yang Anda buat. Bahkan kalau perlu, Anda juga bisa membuat gambar atau tulisan tentang tujuan keuangan anak Anda dan menempelkan tujuan keuangan anak di samping tujuan keuangan kita. Anak-anak pasti suka. Apalagi kalau Anda membuat tulisan-tulisan ini dengan variasi warna yang menarik dan juga desain yang menarik. Cara ketiga yang saya membagikan di sini adalah temukan money hero Anda. Setiap orang pasti punya seorang hero, seorang yang bisa menginspirasi mereka menjadi teladan atau seseorang yang mereka ikuti. Begitu juga dengan masalah keuangan Anda bisa mencari seorang money hero seorang yang bisa diteladani dalam hal keuangan. Mungkin Anda adalah seorang fan berat dari Jack Ma owner dari Alibaba Jack Ma adalah orang yang luar biasa. Saya pun juga sangat impressed dengan pencapaian dan prestasi Jack Ma apalagi ketika kita mengetahui latar belakang dari Jack Ma baik keuangan atau pendidikan Jack Ma bukanlah seorang yang sangat menonjol. Bahkan dulu Jack Ma itu pernah ditolak kiri kanan ketika dia mencari kerja. Bahkan dia mencoba cari kerja di KFC pun dia ditolak. Tapi Jack Ma bisa terus berjuang dan akhirnya dia bisa mempunyai satu pencapaian yang sangat luar biasa saat ini. Nah itu adalah salah satu contoh money hero yang kita bisa ambil orang tersebut tapi kalau kita bicara masalah money hero dalam kehidupan anda itu bukan berarti bahwa money hero anda itu haruslah seorang yang terkenal. Bisa jadi orang tersebut adalah money hero anda adalah orang tua anda sendiri. Anggota keluarga anda, tetangga atau bahkan seseorang yang anda temui profilnya di internet atau buku. Tidak masalah siapa orangnya tapi yang pasti ada sesuatu pelajaran yang anda bisa ambil dan teladani bagaimana cara dia mengatur uang cari tahu bagaimana dia mengatur uangnya lalu coba anda tiru dan modifikasi sesuai dengan kebutuhan anda dan keluarga jadikan jadikan hal ini sebagai sebuah kebiasaan maka anda akan punya sebuah kebiasaan baik baru yang bisa mengubah hidup anda ada seorang yang bernama Brett Hobel dan dia berkata bahwa anda harus melakukan apa yang anda pelajari dan lakukan terus sampai itu menjadi kenyataan tips untuk orang tua disini adalah ciptakan money game anda sendiri money game disini bukan berupa multi-level marketing atau cara cepat jadi kaya seperti yang saat ini banyak ditemui di Indonesia tapi money game disini adalah permainan yang bisa anda mainkan dengan anak anda yang bisa dijadikan sebagai sarana pembelajaran tentang uang kedua setiap anak itu berbeda jadi diskusikan dengan pasangan anda tentang keunikan anak anda dan sama-sama pikirkan cara yang tepat untuk mengajari anak anda mengatur uang berikutnya anda dan pasangan ingat anda berdua berasal dari keluarga yang berbeda berbeda latar belakang dan juga berbeda mungkin dalam cara mengatur uang jadi diskusikan cara yang sesuai bagi anda berdua dalam hal mengatur keuangan berikutnya ambil komitmen untuk mulai mengatur keuangan keluarga anda dan jadilah teladan bagi anak-anak anda kalau selama ini anda dan pasangan belum terlalu serius dalam mengatur keuangan temukan hal-hal yang bisa memotivasi anda untuk mulai belajar mengatur uang bisa mengatur keuangan itu adalah salah satu life skill terpenting yang bisa anda wariskan kepada anak anda berikutnya mulailah membuat money diary dan tujuan keuangan keluarga libatkan anak anda sehingga mereka bisa memahami konsep ini dengan mudah tanpa merasa bahwa mereka sedang dikuliahi kita mungkin pernah berkata kepada anak kita kamu gak boleh ya ikut atau niru contoh papa mama tapi kamu harus jadi orang yang berbeda itu artinya pesan yang disampaikan tadi adalah pesan yang kita utarakan karena kita punya perilaku yang kurang baik sebagai orang tua tapi kita tidak mau supaya anak kita mencontoh kita ironisnya itu adalah kita tidak ingin anak kita mencontoh tindakan kita pertanyaan kita sekarang adalah apakah anak kita akan melakukan pesan titipan kita tadi atau malah yang terjadi sebaliknya bahwa anak kita justru akan melakukan sesuatu yang kita larang sesuatu yang mereka lihat oh papa mama juga gak melakukan hal tersebut ingat bahwa perubahan itu tidak mungkin terjadi tanpa tindakan nyata kalau yang kita lakukan cuma bisa memberitahu kepada anak apa yang harus dilakukan tanpa kita sendiri melakukannya saya yakin bahwa anak anda tidak akan melakukan pesan yang anda berikan kepada mereka jadi anda tidak perlu repot-repot meninggalkan pesan kepada anak anda kalau anda tidak mau melakukan pesan anda tadi terlebih dahulu seorang yang bernama kerry russell berkata bahwa kadang keputusan terkecil itu bisa mengubah hidup anda selamanya oke mari kita bicara lebih spesifik dalam masalah keuangan kita semua pasti pernah mendapat warisan dalam tanah kutip ya perilaku dan konsep keuangan dari orang tua kita dulu tanpa kita sadari kita akan meninggalkan warisan yang sama kepada anak-anak kita lalu pada gilirannya anak-anak kita akan mewariskan perilaku dan konsep yang sama lagi kepada anak-anak mereka dan sedihnya lingkaran ini akan terus berlanjut jadi tanpa perubahan nyata yang anda lakukan hari ini warisan perilaku dan konsep keuangan yang buruk itu akan terus diturunkan kepada generasi generasi berikutnya yang jadi concern saya disini adalah warisan apa yang akan kita berikan dan tinggalkan kepada anak cucu kita atau cicit kita atau keturunan kita berikutnya saya tidak sedang bicara masalah warisan uang karena uang bisa habis dengan mudah anda berharap warisan uang anda bisa bertahan sampai generasi ketiga keempat kelima tapi sekaya kayanya kita dan sebegitu banyaknya uang yang kita wariskan warisan kita tidak akan bisa bertahan terlalu lama anda pasti ingat ya kisah keluarga Cornelius Vanderbilt yang dulu pernah saya share kebanyakan warisan keluarga itu hanya bertahan sampai generasi ketiga saja itu pun kalau generasi di bawah kita pintar-pintar mengatur uang warisannya tapi ada banyak kasus dimana harta warisan itu bahkan habis di tangan generasi kedua angka statistik menunjukkan bahwa ada 65% kemungkinan bahwa harta warisan akan habis semuanya di keturunan kedua dan 90% kemungkinan bahwa harta warisan kita habis seluruhnya di generasi ketiga karena 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 itulah daripada kita cuma menimbun banyak uang untuk diwariskan kepada anak kita lebih baik kita banyak belajar lebih baik kita mengadopsi gaya hidup positif membangun kebiasaan cara pandang atau nilai-nilai keuangan baru yang positif karena semua hal tersebut itu sifatnya abadi karena sampai kapanpun hal-hal yang saya sebutkan tadi tidak akan habis tergerus oleh waktu misalnya bagaimana ilmu bisa habis atau bagaimana kita bisa kehabisan gaya hidup yang positif karena itulah saya ingin mengajak anda semua untuk mulai menyiapkan warisan terbaik yang bisa anda berikan pada anak-anak anda mulai sejak sekarang karena semakin mudah seorang anak belajar sesuatu semakin besar pula kemungkinan bahwa dia akan mengingat dan melakukan apa yang dipelajarinya jangan lagi anda punya banyak alasan atau aduh tapi kan anak saya sudah besar jangan atau misalnya anak saya itu gak terlalu partiin sama saya atau anak saya itu gak terlalu nurut apa yang saya ajarkan it's okay saya percaya bahwa anda semua itu punya kesempatan kedua you all have second chance jadi jangan patah semangat mari lakukan apa yang bisa kita lakukan saat ini sebaik mungkin dan kita serahkan sisanya kepada Tuhan do the best you can and let God do the rest oke itu adalah bahasan kita mengenai masalah pelajaran keuangan untuk minggu ini minggu depan kita akan lanjutkan pelajaran ini dan jika anda mempunyai pertanyaan silahkan jangan ragu untuk mengirimkan pertanyaan ini kepada whatsapp mas Ari atau whatsapp dari radio maestro dan nanti kita akan bahas bersama-sama pertanyaan yang anda punya sampai jumpa di minggu yang akan datang see ya bye bye sobat maestro uang memang bukan segalanya tapi prinsip mengatur uang penting untuk ditanamkan sejak sedini mungkin ini merupakan dasar pengetahuan finansial yang akan berguna di kemudian hari dengan mengajarkan anak mengelola keuangan kita juga membekali anak-anak kita dengan life skill yang penting untuk mereka pengetahuan finansial ini sangat luas dan mencakup bagaimana anak-anak seharusnya menyikapi uang dengan lebih bijak misalnya dengan menanamkan kebiasaan untuk berpikir kritis sebelum membeli barang atau sekedar menanamkan kebiasaan menyisikan uang untuk kebutuhan penting nah sobat maestro pada akhirnya mengajarkan anak mengelola keuangan merupakan proses yang cukup panjang namun dengan upaya yang terus menerus dan penyampaian pesan yang jelas tentang uang perlahan anak-anak kita akan belajar dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari harapannya kebiasaan ini akan terus dibawanya hingga dewasa saat ia harus bertanggung jawab penuh lagi pula finansial literasi merupakan life skill penting bagi bekal kehidupannya nanti dan semoga informasi yang sudah disampaikan oleh Profesor Chandra Chahyadi bisa menginspirasi kita sebagai orang tua untuk tidak jemu-jemunya mengajarkan pendidikan keuangan kepada anak buat anda yang membutuhkan ataupun ingin bertanya seputar bagaimana caranya ataupun seputar pendidikan keuangan khususnya bagi anak-anak silahkan bisa SMS di 081-321-000925 atau bisa DM langsung ke Ngobrol KPK atau Ngobrol KPK YouTube Channel Anda bisa bertanya apapun dan mungkin juga Anda membutuhkan manual booknya bisa pesan langsung lewat Profesor Chandra baik dari Gramaistro Jalan Kecapiring 12 Bandung saya dan juga Profesor Chandra Chahyadi PhD Profesor of Finance at Eastern Ilyonese University USA mengundurkan diri dari program Pelangi Kasih tetap jaga protokol kesehatan tetap fokus pada jalan-jalan Tuhan dan Tuhan memberkati